tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nota anime yang berjudul isekai shikaku episode ketiga kayak gitu jadi ah episode sebelumnya si Sensei dan partinya tuh ya sama sama Anet itu kan ketemu sama rajanya ya dimana kemarin dia ketemu sama putri yang mau di jodohkan sama dua orang yang satu itu Taosana Najimy ya di Oto kalau nggak salah yang dimana itu selalu ada di saat sedih setelah gitu adalah ternyata iblis ya ogre ogre apa-apa kemarin yang dimana ya agak lucu karena enggak ada yang mencurigai dia cuma sama geger dia bau banget tapi dia nge-reveal diri adik ternyata apa kemarin intinya ya berakhir dengan kemah itu gua atau mereka tuh menyeritain apa ya feeling gue sih karena menunjukin aja sebenarnya bahwa si MC itu ya nyari cewek itu ya cewek yang mau bundir bareng sama-sama dia gitu jadi kayaknya menglebih ke arah sana gitu berarti kita disini mereka bakal ngelanjutin perjalanan kemungkinan yang kemungkinan adalah ya baik lagi untuk mencari di ehm satchan kayak gitu jadi ahlah soalnya kita menentuk episode ketiga dari isekesikaku Oke nah tiga kita mulai saja 123 ya i hai hai eh uh ngereks 7 itu gho kana gho non status teracudi tahu rebus dia request aja gak usah deh sih ada tuh juga iya deh 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 yo peningnya enak asli gua gua dengerin terus ke peningnya kita belum lihat kita bersama anak kecil rambut merah apa coklat nih kita melihat ya dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Terima kasih telah menonton Riyun Oh kalau gue inget dia di proviewnya nih yang akhirnya nanti apa dia ketemu sama gereja yang lain dulu kan Itu bener-bener rutin gitu loh jadi iya Oh berarti di sini tuh ya berdekat Himmel keling dunia dulu sebelahnya Raja Iblis kira-kira itu lebih karena menyelesaikan masalah-masalah kayaknya ya feeling gua kalau kita ngeliat dari polanya nih Tidak siapa Ah Tidak sih iya iya ya gak kepikiran dia maksudnya tuh iya udah kepikiran juga ternyata iya 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 surat pengundulan diriku Iya digigit dimakan sama dia deh iya enggak maksudnya kenapa lutut kayak iblis gitu familiar ya kamu jadi familiarku saja dikasih nama oke iya kalau seru pengundi itu nyampe harusnya dia bakal ini tapi dia malah pergi tanpa bilang jadi ya kesalahan jadi kayak kabut gitu Oh udah tahu ada monster kayaknya Oh naga Dragon gila oke siapa deh terjuka terp naganya ya udah ngajak ngomong naganya ya pengendali naga gitu pawang naga bagaimana ini tumbin ya mereka pakai studi ya berarti ini emang didatasi dengan baik ini bisa kayak isi ke aku ya Hai aneh tolong itu Hai kono atari wawon ayak tatsal koto sudah ini shisha muda diri oh ya ini ini iya ada masih nanyain aja ya Oh udah ngerasain Aura Iya lah jadi musuh ya Oke jadi dia tuh ngincer para rekarnasi kenapa dia punya pengalaman buruk kayaknya Hai gila U.. Uso deh何 cara ngonel jadi dia itu kayak putri naga gitu kali ya kayak si ini dong yang dari Hai Hai cacat berkembang dari Dajemesi ya Elfra betul tapi tuh bukan Elf dia naga ini Hai Raja wet 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 raja iblis lah kena buat kesulis kali ada disini 20 orang uc con caester dengan mama ini kemiro ini kemiroアa 感じ kini serbito hai 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 yee asli tusuk loh sih ini Maksudnya dia lupa gitu Kalo misalkan si MC tuh punya racun anjing Wild Delia Oke Gila sih hidup siapa sih Oke Oh ini pasti abisnya seseorang ya Oke lah si MC pendekatan ya Gila sekal Ini Raja Inggris lo aji Wtf Mau Gila Raja Yusuf juga keter-ketir ya deh Dia pun juga ini aja juga Woh loh kok kok udah begitu gitu Alah kan bisa rekarnasi itu kan Ngebun Raja Iblis kan Tapi disini kok ada seorang rekarnator yang Peduli gitu sama Iblis istilahnya Oh dibawah sama si itunya Gila Oke Jadi gue yang gue bilang kenapa siap-siap masih bisa selamat gitu Hidup sp1 eh Betul racun Ya dia kannya resisten sama racun ya Hehehehe hehehehe Saking sehatnya kemasa kurang enak bahan dan aja ya kebalikan ya logik nabrak emang gue bener-bener bisa selamat ya udah kena tusuk lho padahal Oh ya soalnya bisa jadi ada nyari ke gereja lain kan siapa tahu dari gereja lain gitu munculnya Ralu polos ya bete moda terkenal barek arah situ enggak ada yang waras ya sampai yang manfaatnya kuatannya untuk oke makanya gue bilang kemarin Oke deh karena terlain deh enggak maksud gue ya ini salah alasan kenapa lu ada sistem dimana lu ngerekarnasi orang yang punya hidupan buruk di bumi aja maksud gua ya orangnya pada senake di sekai aja gue nggak ngerti apa sistemnya itu meskipun tak kira untuk Lord daripada itu aja ya capek banget ya ya pokoknya emang bener-bener lagi sese itu lagi remah banget lah bahasanya hai 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 iya terbutakan hahaha dikasih terlalu polos emang adet ya sebelumnya gua ngelang raja iblis jadi iya sih sebenarnya meskipun tujuan itu ada untuk dirinya sendiri sih oleh karya sereng-selet tujuh hari leng wet what berarti yang di itu siapa jadi raja iblis itu udah dikalahin tujuh hari yang lalu coy Oh dia rencana terobati lawan itu rencana ter juga Oh di putrinya Oh di putrinya raja iblis oke putih raja iblis itu dan dikalahin sama rencana ter juga makanya kenapa dia tuh benci rencana terkan si putrinya itu sih tadi sama namanya waldelia tapi kenapa dia sebutnya dia bilang itu raja iblis anjir karena naganya kah jangan dari naga gitu nah Oh berarti ada sistem dimana berarti kayak iya bener juga satu jari yang lalu kan dia bilang berarti si mc bakal ada untuk alahin paharing kernetor kayaknya sih pilih gua Iya lalu kenapa tiba-tiba stress gitu ya ya nggak ada nggak ada ini nggak ada Iya right seblok ya Iya ada rekes pertabuhan ya Iya sedih Oke Geee la tujira Iya Gak bisa gerak deh masalahnya Tapi dah menikmati Ya gak mungkin bisa gerak dia itu Gak bisa gerak dia Gak bisa ya Gak bisa ya Gak bisa ya Oh jadi kayak Anet bakal ini ya Gak boleh dipolehin pergilah Ya udah pake pela 3 deh Nyengir bahagia itu lah ya sama seperti yang sebelumnya lah si putri oh apa nih oh ini kayak nether yang lain oke Suzuki karena terdia kan iya benar istilahnya MC datang rekanasi atau kalahir parencarnetor cok oke berarti nih plot device kelihatan ya bahwa ya kemungkinan plot kedepannya bakal yang jadi masalah itu ada rencarnetor nya nah ya kan era pahlawan agung gila jadi setelah aja kayak ya apa udah mulai seenaknya lia bahasanya para rencarnetor ya kalau gak ada sistem dimana mereka terkekang gitu loh dan random banget kan tiba-tiba muncul gitu gak ada pemanggilan atau apa oke oh udah kayak dikasih something gitu kita belum lihat ya tapi itu filmnya gitu sih jadi emang plotnya ini berarti lebih ke arah timan karakternya itu ada buat ngalahin parencarnetor yang lain jadi kayak ngebersihin dunia gitu tapi gimana caranya itu sebenarnya gue juga pertanyakan ya kan selama ini kasihan sih kesal pakai tokno jutsu gitu nah kita belum pernah ngeliat kemampuannya si MC kan berarti ini bahasanya itu mirip kayak kayak apa plotnya inilah plotnya Isyura kasal banantor Isyura tuh kadang kan apa selama ini kan apa orang-orang yang lain Isyura itu kan orang-orang OPE semua tuh nah akhirnya menimbulkan ketakutan gitu bahwa orang-orang OPE ini akan menjadi Raja Iblis yang banyak dimana-mana gitu jadi kacauan itu sebenarnya datangnya itu dari kumpulan orang-orang OPE itu kan kalau di Isyura nah kalau di sini bisa dibilang para reincarnator jadi masalah berikutnya itu sebab bukan Raja Iblisnya tapi para reincarnatornya itu yang seenaknya itu oke dia nulis oke gila gak 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 dapet ibu oke dia ada kotak menyala gitu kan oh this is good untuk latarnya ya tadi untuk episode ketiga ya dari isekai shikaku ya tadi untuk episode ketiga dari isekai shikaku jadi ya episode yang bagus lah ya episode ini akhirnya memperjelas gitu plotnya isekai shikaku bakal kemana jadi potensialnya itu adalah disini tuh si sensei itu bakal ngalahin para reincarnator jadi kan disebutin tadi bahwa Raja Iblis itu sudah dead ya dimana sudah dikalahkan sama sekelompok reincarnator sekelompok orang-orang reincarnasi dan mereka itu bisa dibilang sudah menempatkan di tempat kasti Raja Iblis dan putri bukan putri si cewek naga tuh ya yang kita lihat sebelumnya yang bertarung sama si MC itu dia itu adalah putri dari Raja Iblisnya kayak gitu dan makanya kenapa dia itu tadi berjiba sama reincarnator kan ya alasannya adalah apa adalah si ya karena dia itu adalah putri yang dimana ayahnya itu dibunuh sama reincarnator gitu itu alasan kenapa dia itu bisa sebenci itu sama reincarnator gitu ya dan uploadnya untuk kenapa para reincarnator ini akhirnya berbuat sesukanya ini gue suka sih karena kemarin gue mau pertanyakan gitu kenapa lu ada sistem dimana truknya itu ya truk yang ngebawa orang itu dan dimana truknya itu ngebawa orang-orang yang malang gitu orang-orang yang malang di bumi orang-orang yang gak punya kehidupan baik di bumi gitu ya dan akhirnya ditabrak sama truknya itu dimana akhirnya dia terencarnasi ke isekai ya dimana ya lu dengan sistem mental orang yang lagi down di bumi gitu ya yang kayak sampah atau misalkan kayak dia lagi down di bumi gitu ya mungkin cuma sebagian kecil doang yang bisa menjadi seperti apa orang baik gitu loh jadi maksud gue aneh kalau misalkan ada sistem dimana orang yang malang di bumi dibawa ke isekai karena pasti di isekai dia pasti semena-mena gitu pasti dia bakal seenaknya apalagi kan ada dunia kedua ya akhirnya ya gue bisa lakuin apa-apa apalagi gue dapat kekuatan gitu dapat gift dari ketika akhirnya gue ke isekai jadi setelahnya ya pantas aja gitu para rencarniternya ini pada berbuat seenaknya gitu tapi yang gue suka adalah itu tetap bagian daripada pembuildan untuk mengelit kepada plot ini dimana ya para rencarniternya akhirnya berakhir dengan mereka seenaknya gitu jadi kayak ada pembuildannya dulu gitu jadi alasannya itu adalah ya karena memang orang-orang rengkarnasinya itu pada seenaknya karena emang mereka kan orang-orang yang malang yang ada di bumi gitu ya orang-orang yang apa namanya enggak apa ya ya pokoknya bisa dibilang cukup riskan gitu untuk mereka sejak baik gitu ya istilahnya jarang gitu kadang-kadang yang namanya juga malang di bawah sedi isekai pasti dia bakal berlaku seenaknya karena itu akhirnya tetap ngelit kepada upload ini dimana kemungkinan semua orang itu apa rekan-rekan pada berbuat seenaknya dan akhirnya CMC datang untuk ngalahin mereka kayaknya sih begitu gitu cuma yang gue penasaran adalah gimana caranya sih gimana caranya CMC bisa ngalahin mereka gitu karena kan kita belum pernah ngeliat kemampuan CMC MC itu kemampuan cuma racun doang itu pun juga harus diserap gitu karena gue pikir tadi setelah CMC nya diserang sama si putri naganya itu putri aja bisa tadi ya sih Walde lah itu gue pikir dia bakal kena racun jadi dia itu nggak bisa diserang ketika dia kena serang maka dia bakal racunan gitu tapi tapi tidak jadi emang bener-bener harus diserap sama sama orang lain gitu sihirnya dia atau kehidupannya dia gitu baru kayak racunnya itu nyebar ke pusuhnya seperti yang di episode 2 kemarin eh episode 1 sorry episode 1 kemarin gitu makanya akhirnya gua nggak tahu nih kemampuan CMC itu apa kemungkinan sih feeling gue ya kemampuan lewat buku itu soalnya dia peningkan diperlihatin tuh ya dia itu kayak punya kemampuan sihir juga itu kalau dia pening dan kayaknya ya entah nanti kekuatannya apa sih gua nggak kebayang aja gitu mungkin lebih karena muncul apa nih muncul sihir gitu dari bukunya atau apa gitu dan tadi kayaknya kekuatan itu berhubungan sama diri dia yang mulai apa ya mulai saya tertarik gitu untuk menulis cerita jadikan tadi kan disebutin kan tadi sama CMC bahwa dia lagi writers blog atau lagi buntu layak sebagai seorang penulis dan dia itu pada di pikir udah dapat ide kita usah setelah ketemu sama waldelia gitu tapi kira buntu lagi dan akhir sekarang di kotak bakarnya dapat ide gitu bener-bener dapat dapat ya ide lah bahasa dapat ide untuk nulis lagi gitu nah kayaknya karena mungkin apa gitu untuk triggernya CMC gitu ya untuk nulis dimana kira dia itu harus tahu semua hal dulu gitu ya apa yang terjadi baru kira Oh this is really good berdua tulis dan mungkin dengan begitu akhirnya dengan tulisan itu akhirnya mungkin nanti bakal terjadi sesuatu gitu Nah itu yang kita masih belum tahu gitu ya tapi itu ya menarik dan tadi kan si siapa namanya si Anet kan disuruh untuk nggak usah bareng sama Rekernator ya alasannya kan karena emang sudah jelas bahwa Rekernator itu emang terkenal dengan tifat seenaknya dia gitu dan ya akhirnya berakhir dengan apa bener kan jadi kereka terupada seenaknya semua gitu jadi istilahnya seperti itu jadi menarik kalau gue jadi cukup penasaran nanti gimana akhirnya gimana apa perjalanan nanti dan kita masih belum tahu sacan itu ada dimana ya tadi kan disebutin bahwa kemungkinan sacan itu ada di gereja-gereja lain gitu di gereja-gereja kemungkinan lainnya akhirnya eh muncul di random diantara gereja yang ada gitu kan kau siapa muncul di gereja si Anet namanya jadi dia mungkin di gereja lainnya itu udah kita nggak tahu dia ada di mana dan em juga penasaran juga gitu Apakah yaitu nanti kayak gimana gitu sih sacan anak kita sama sekali nggak tahu dia punya personality kan Apakah mungkin dia bakal ada saja itu singet gua ya kalau kita ngelihat dari itunya tadi asacan itu bukan kayak istri dari itu atau kayak gimana ya gue lupa deh jadi ya ya kita lihatlah nanti kayak gimana gitu jadi sekitar untuk episode ketiga dari isekai shikaku terima kasih sudah nonton jangan lupa tolong komen subscribe dan nyata juga aktifikan selanjutnya pada episode berikutnya episode keempat oke segitu aja terima kasih bye oke ya 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 ya